Sebagian pesisir pantai di Provinsi Aceh rentan diterjang tsunami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tsunami and Disaster Mitigation Center, TDRMC, tsunami berpotensi terjadi sedikitnya satu kali dalam dua dekade. Namun ini tidak banyak diketahui karena skalanya kecil dan hanya mungkin efeknya itu localized, terlokalisasi di beberapa tempat dan kita dapat melihatnya itu dari perubahan bentuk pantainya itu. TDRMC atau Pusat Riset Tsunami dan Bencana di Aceh hingga kini terus melakukan penelitian tentang kebencanaan. Ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Serambi, Mekah. Bahwa sangat penting ada satu pusat studi tentang tsunami itu harus berdiri di ground zero karena di sini adalah daerah yang sangat terdampak oleh tsunami dan kita dapat menjadikan daerah ini sebagai laboratorium alam yang cukup representatif di mana kita dapat mencoba memahami fenomena tsunami itu sendiri dan juga bagaimana akibatnya atau dampaknya itu terhadap penduduk yang ada di sini. Provinsi Aceh merayakan sedekade gempa dan tsunami pada awal November 2014. Salah satunya dengan menggelar Poye Obor yang digelar di pusat kota Banda Aceh.